Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Museum di hatiku. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat berjumpa dalam kegiatan Virtual Tour Museum Olahraga Nasional. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping dari Sekolah SDN Pekayon 18 Jakarta Timur serta adik-adik Sobat Mora yang kami sayangi dan Bapak Ibu orang tua adik-adik yang mendampingi yang hadir pada Virtual Museum Olahraga Nasional tanggal 28 September 2021. Perkenalkan, aku Yudhya Aryani, selaku MC yang akan menemani adik-adik Sobat Mora hari ini. Nanti adik-adik kita akan keliling Museum Olahraga Nasional secara daring atau virtual, keliling lantai 1, 2, dan 3 ya. Sebelumnya aku mau menjelaskan sejarah Museum Olahraga Nasional ini secara singkat. Museum Olahraga Nasional berada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur yang terletak di dekat dengan pintu 3 Taman Mini Indonesia Indah. Bangunannya ciri khas berbentuk bola yang berwarna putih dan merah. Museum Olahraga Nasional diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1989 yang dimana bertepatan pada hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Kayu Yudhya juga mau infoin untuk suara adik-adik dimatikan dari admin untuk penyamanan bersama ya adik-adik. Adik-adik Sobat Mora juga diharapkan mendengarkan dan mengamati penjelasan dari kakak-kakak pemandu, Kak Seli dan Kak Tika dengan hikmat ya karena akan ada kuis berhadiah nih untuk adik-adik Sobat Mora yang bisa menjawab pertanyaan dari aku. Nanti di setiap lantainya akan ada kuis ya di lantai 1 dan lantai 2. Jangan lupa juga untuk adik-adik Sobat Mora dan Bapak Ibu Guru Pendamping untuk follow akun media sosial Museum Olahraga Nasional. Ada Instagram, Twitter, Youtube, dan TikTok. Karena di akun media sosial kami ada informasi dan edukasi mengenai olahraga. Dan kita juga di media sosial suka mengadain kuis dan giveaway juga. Hadiahnya banyak gitu. Oke adik-adik Sobat Mora nih sekarang udah siang ya. Masih pada semangat lah ya. Jangan pada ngantuk. Nanti dengarin penjelasan dari Kak Tika dan Kak Seli. Oke kita mulai aja nih ya. Biar cepet. Kak Tika dan Kak Seli apakah sudah siap? Kak Tika dan Kak Seli. Oke. Selamat datang di Pusyuk Olahraga Nasional. Perkenalkan nama aku Kak Seli dan Kak Tika. Halo semuanya Sobat Mora. Dan di tengah kita ada siapa nih Kak? Ada maskot dari Museum Olahraga Nasional. Namanya siapa Kak Seli? Namanya Rimora. Tapi kepalanya bentuk. Pasangannya banget nih sama bentuk bangunannya nih. Kan bentuk bangunannya bola ya Kak? Iya benar sekali. Jadi Museum Olahraga Nasional ada di komplek Taman Mini ya Kak Seli ya. Lebih tepatnya di mana Kak Seli? Di dekat pintu tiga nih. Depannya kalau adik-adik Sobat Mora tau pernah ke Taman Mini Indonesia ainda nih. Tepatnya di depan teater Keongmas. Yuk kita sambil jalan yuk. Iya jadi kalau main ke Taman Mini lihat bangunan bentuk bola udah pasti udah itu Museum Olahraga Nasional. Unik banget ya Kak Seli ya. Iya jadi kenapa sih bentuknya bola ini? Karena bola adalah olahraga yang paling populer ya Kak di Indonesia. Jadi biar orang-orang nih atau masyarakat Indonesia yang melihat bangunan bola ini pasti langsung tau ya Kak. Kalau ini bangunannya. Benar sekali. Kita akan jalan-jalan di lantai satu, dua, dan tiga ya Kak Seli ya. Kita mulai dari lantai satu. Nanti di akhir sesi tiap lantainya akan ada kuis. Jadi disimak baik-baik. Iya. Yuk kita mulai yuk dari awal. Nah, di depan sini ada spot foto pertama. Ini di permainan tradisional yaitu karapan sapi. Nah, ini spot foto pertama dari Sobat Mora. Kalau datang langsung ke Museum Olahraga Nasional. Bisa dinaikin terus bisa bawa foto ya di sini sama keluarga ya. Tepat di depan pintu masuk. Nah, di depan ada Katika nih. Oke adik-adik Sobat Mora. Sebelum kita mulai turnya di lantai satu. Di depan pintu masuk mau ketunjukin nih. Kalau Museum Olahraga Nasional sudah mendapatkan sertifikat CHSE. Ini adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa Museum Olahraga Nasional sudah diinspeksi secara resmi dan terverifikasi bersih. Jadi, kalau PPKM-nya sudah selesai. Museum Olahraga Nasional sudah dibuka. Adik-adik Sobat Mora bisa dengan aman dan nyaman datang ke Museum Olahraga Nasional. Jangan lupa prosesnya tetap diperhatikan ya. Sudah siap? Kita mulai lantai satu. Silahkan Kak Seli. Yuk, kita jalan-jalan ke Museum Olahraga Nasional. Dimulai dari lantai satu. Ruangan yang utama ini, yang paling pertama ya. Disebut ruang pengantar. Ini ada koleksi paling depan nih. Patung Zoraya Peruca. Atlet renang. Cabang olahraga renang ya. Loncat indah. Jadi, patungnya ini menggambarkan Zoraya Peruca lompat indah dari atas menuju ke air. Ini gaya-gayanya ya. Gaya lompat indahnya. Nah, Zoraya Peruca ini masa karirnya di tahun 1973 sampai dengan 1977. Nah, adik-adik Sobat Morat tahu nggak? Patung Zoraya Peruca ini yang membuat adalah pembuat patung terkenal, terkemuka di Indonesia yang membuat patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Kalau adik-adik Sobat Morat tahu? Nah, ini namanya adalah Inyomanuarta. Inyomanuarta adalah yang membuat patung Zoraya Peruca. Wow, dia adalah yang membuat patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Dan sekarang membuat patung Zoraya Peruca untuk Museum Olahraga Nasional. Nah, ini adalah salah satu spot ini ya, ikoniknya Museum Olahraga Nasional. Ini tepat di depannya akan ada biografi dari Bapak Menpora kita yang akan dijelaskan oleh Katika. Baik. Jadi, musim olahraga nasional ini ada di bawah kementerian yang namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga atau biasa dikenal Kemenpora ya. Nah, ini dia Bapak Menpora kita saat ini. Nama lengkapnya adalah Bapak Zainuddin Amali. Beliau kelahiran Gorontalo, 16 Maret 1962. Bisa dilihat pendidikan, ruwayat organisasi, dan karir beliau ya. Setelah ini, akan ada spot-foto lagi. Menarik banget. Silahkan, Kak Seri. Yuk. Nah, ini adalah LED light, salah satu spot-foto terbaik juga nih buat pengunjung Sobat Mora dan adik-adik Sobat Mora kalau datang berkunjung langsung ke Museum Olahraga Nasional. Tadi di depan ada spot-foto yang merupakan permainan olahraga tradisional ya, Karapan Sapi. Nah, ini disebut LED light. Dia akan menyala semua ketika ada yang melangkah masuk lewat ya. Jadi, langsung nyala semua kayak gini. Biasanya, ini spot-foto nih. Jadi, bisa berfoto di sini. Pasti adik-adik Sobat Mora nih, kalau datang ke sini untuk ke ruangan selanjutnya, itu nanti harus melewati ini pasti. Jadi, pasti nih, nyala semua ya, kalau adik-adik Sobat Mora lewat sini. Keren banget ya, Kak Seri ya. Iya. Dari ruang pengantar, kita langsung ke ruang apa nih? Kita masuk ke ruang Cakrawala, Kak. Jadi, di ruangan ini akan ada salah satu koleksi menarik, karena menunjukkan cikal bakal olahraga. Ini dia. Musim Olahraga Nasional punya koleksi tombak. Nah, tombak ini sudah digunakan dari zaman manusia purba, untuk aktivitas berguru dan merahmunya. Nah, inilah cikal bakal olahraga, karena di dalam aktivitas berguru dan meramu, yang menggunakan tombak ini, ada aktivitas fisik, dan menjadi cikal bakal olahraga hingga saat ini ya, hingga berkembang menjadi banyak sekali cabangnya. Kita lihat koleksi tombaknya, keren banget nih. Wow. Ini gambaran bahwa dari zaman dahulu, ternyata secara tidak disadari, kegiatan olahraga sudah ada ya. Nah, karena zaman semakin berkembang, olahraga juga jadi semakin berkembang nih. Bercabang dan kemudian dikompetisikan. Ajang kompetisi atau acara olahraga terbesar, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya, adik-adik Sobat Mora ingat nggak acara olahraga apa ya kira-kira ya? Nanti ada ruangan khusus untuk, aku ngasih tahu nih ruangan apa nih namanya ya, acara apa ya, acara olahraga terbesar apa ya. Nah, sebelum itu ada slideshow screen, gambar dari bapak-bapak mentora, dari masa ke masa. Nah, ini dia seperti ini slideshow screennya ya. Oke, kita langsung dari situ langsung ke ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames 2018 Jakarta-Palembang. Masih ingat kan? Nih, bakalan dibantu lebih ingat lagi nih sama Katika nih. Oke, jadi tahun 2018 spesial banget buat Indonesia. Karena Indonesia menjadi tuan rumah dari sebuah ajang olahraga besar internasional tingkat Asia, yaitu ASEAN Games 2018 dan ASEAN Paragames 2018. Kita punya ruangan khususnya nih. Nah, ini menjadi salah satu ruangan favorit dari Sobat Mora kalau main ke musim olahraga nasional. Karena ada banyak informasi dan juga ada banyak yang lucu-lucu. Kayak yang di sebelah sini nih. Nah, ini dia maskot dari ASEAN Games 2018 Jakarta-Palembang. Jadi, biasanya kalau ada ajang apalagi tingkat internasional pasti akan ada maskotnya ya. Nah, siapa aja mereka ini? Kita kenalan dimulai dari yang sebelah sini. Yang sebelah sini ini imut-imut banget ada namanya bimbin. Ia adalah seekor burung cendrawasi. Nah, burung cendrawasi adalah hewan langka yang dilindungi berasal dari Indonesia bagian timur ya. Biasanya ada banyak di Papua. Kemudian yang di tengah ini ada namanya atung. Ia adalah seekor rusa. Ia juga hewan dilindungi dari Indonesia bagian tengah. Kemudian yang besar sekali ini ada namanya kakak. Ia adalah seekor badak bercula satu. Pada burung cendrawasi ini adalah hewan yang dilindungi dari Indonesia bagian barat. Jadi, ketiganya ini menggambarkan kesatuan Indonesia ya. Ada dari timur, tengah, dan barat. Namanya juga unik sekali. Bimbin, atung, dan kakak. Seperti Bineka, Tunggal, Ika. Semboyan negara kita. Selain maskot ASEAN Games, kita juga punya maskot ASEAN Paragames. Gak kalah lucunya nih. Silahkan, Kak Selly. Nah, ini dia nih. Adalah maskot dari ASEAN Paragames 2018. Ini adalah seekor elang bondol. Namanya Momo. Yang salah satu dari maskot Jakarta juga nih. Jadi, Momo itu ada kepanjangannya nih. Yaitu mobilitas dan motivasi. Apa sih artinya? Mobilitas dan motivasi ini adalah menggambarkan seseorang harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Itu artinya dari Momo. Nah, setelah dari maskot ASEAN Paragames, di sini ada foto nih ya. Setelah tadi di depan ada karapan sapi, ada LED light. Sekarang ada latar atau background backdrop, foto sama Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi yang sedang memegang panah. Dan di sebelahnya ini ada salah satu atlet panahan Paragames nih ya. Jadi, ini bisa berfoto di sini. Oke, adik-adik sobat marah? Nah, dari situ kita lihat yang lainnya. Ada apa aja ya di ASEAN Paragames ini? Wah, ada ini ya, ada Momo kecil. Ada lagi pin, gambar pin nih yang menggambarkan cabang-cabang olahraga yang dikompetisikan di ASEAN Paragames. Terutama ya, karena gambarnya Momo ya. Dan di sini ada replika dari medali emas, perak, perunggu pada saat ASEAN GENS, ASEAN Paragames. Dan tidak kalah nih, ini ada obor ya. Obor pada saat ASEAN GENS dan ASEAN Paragames. Biasanya dibawa pada saat pembukaan. Ya, untuk simbol dari semangat. Nah, ini setelah ada olahraga modern nih, ASEAN GENS, ASEAN Paragames, kita beralih ke ruang olahraga dan permainan tradisional. Oke, jadi ASEAN GENS dan ASEAN Paragames mempertandingkan olahraga modern nih ya. Biasa dikenal juga olahraga populer. Nah, selain olahraga populer, kita juga harus kenal olahraga tradisional. Nah, kita lihat koleksi-koleksi olahraga tradisional di Museum Olahraga Nasional. Kita lihat sebelah sini, ada yang namanya Patok Leo ya. Kemudian, ada koleksi bakyak. Biasanya dimainkan bareng-bareng ya. Itu ada tiga buat tempat kakinya, berarti biasa dimainkan oleh tiga orang. Ada juga bakyak nih, keren banget yang bisa main bakyak, bisa melangkah pakai bambu itu keren banget. Terus ada lagi, nah ini biasanya pada suka nih main ini, namanya holahok. Nah, ini juga olahraga tradisional. Selain itu, kita juga punya banyak jenis gasing dan juga bola takral. Di Museum Olahraga Nasional, kita juga punya banyak koleksi layang-layang. Kok layang-layang? Karena layang-layang juga bagian dari permainan tradisional. Makanya, kalau adik-adik suka main layang-layang, secara nggak langsung lagi main olahraga tradisional. Ada lagi nih, apa Kak Teli? Ini namanya, ini tradisional ya, namanya putaran. Asalnya adalah Kalimantan Selatan. Biasa dimainkan untuk perayaan hasil panen. Dan biasanya nih, saat dimainkan, putaran ini diiringi dengan musik-musik tradisional. Nah, ini kira-kira gambaran cara pakaiannya putaran ya, seperti ini nih. Nah, ini dia nih, bapak-bapaknya lagi mainin putaran ya di depan terakhir ya. Ini, Museum Olahraga Nasional juga punya nih beberapa alat musik tradisional. Oke, kita dari tradisional, permainan-permainan banyak. Kita lihat nih, Kak Tika lagi di mana ya? Wah, tiba-tiba sudah berpindah ke laut aja ya, Kak Seli. Jadi, ini dia salah satu spot foto menarik lagi. Jadi, kalau biasanya Kak Seli yang jelasin spot foto, ini gantian Kak Tika ya. Jelasin kalau kita punya spot foto menarik yang biasa disebut video mapping. Ini menggambarkan kita lagi ada di laut, di tepi pantai tepatnya. Kemudian ada perahu-perahu, ada yang perahunya lagi di laut, ada yang lagi bersandar. Dan, seperti ada pelahu yang sedang berjalan seolah-olah. Keren banget ya. Kalau teman-teman main ke Museum Olahraga, bisa foto di sini nih. Oke, dari laut kita ke mana? Ke puncak gunung tertinggi. Ini adalah Gunung Everest ya, atau Mount Everest. Jadi, adik-adik Sobat Mora, ini adalah menggambarkan koleksi olahraga pendaki gunung ya. Kalau adik-adik Sobat Mora tahu, di sini menceritakan bahwa Satuan Kopassus pada tahun 1997 telah berhasil mencapai puncak Mount Everest atau Gunung Everest. Nah, ini adalah koleksi yang dipilih di Museum Olahraga Nasional untuk mendaki gunung ya. Dari ada sepatunya, jaket, overall jaket, sarung tangan, kacamata, sleeping bag atau tempat tidur, dan alat-alat mendakinya ya, adik-adik Sobat Mora. Nah, untuk menggambarkan suasana di Gunung Everest nih, di sini agak-agak lebih dibanding di spot-spot lainnya. Jadi, adik-adik Sobat Mora bisa merasakan sensasi di gunung nih, kalau datang ke Museum Olahraga Nasional. Oh iya, adik-adik Sobat Mora, aku mau ngeliat ini, kalau Museum Olahraga Nasional punya koleksi masterpiece yang sering dipamerkan pada saat pameran di luar museum. Ada apa nih di lantai satu nih masterpiece-nya? Oke, kita lihat Gasing Raksasa. Gasing Raksasa ini adalah salah satu koleksi masterpiece atau koleksi penting dari Museum Olahraga Nasional. Keren banget ya, besar banget nih. Nah, buat maininnya nggak bisa kalau satu orang. Ini biasa dimainkan 5-6 orang, nanti pakai talinya tali tambang. Sebagai informasi adik-adik, beratnya ini mencapai 500 kilo. Nah, Gasing ini dibuat di sebuah desa di Bali, namanya Desa Munda khusus untuk Museum Olahraga Nasional. Sering banget diikutkan pameran-pameran ya. Nah, setelah ini akan ada Kak Seli yang menjelaskan satu fitur unggulan dari Museum Olahraga Nasional. Kita lihat tuh, Kak Seli-nya udah sibuk tuh. Nah, adik-adik Sobat Mura, Museum Olahraga Nasional punya namanya fitur digital nih, Augmented Reality. Nah, aplikasinya itu namanya aplikasi C-G, S-I-G-I. Jadi, adik-adik Sobat Mura sebelum datang masuk ke Museum Olahraga Nasional, bisa di-download dulu biar mempermudah adik-adik Sobat Mura mendapat informasinya. Nah, ini ada di setiap koleksinya nih, sebelah koleksinya. Tanda-tandanya ada tulisan C-G-Able seperti ini. Berarti aplikasinya bisa nih, digunakan di koleksinya. Nih kayak gini contohnya ya. Tinggal kita arahkan kameranya ke koleksinya. Akan keluar video seperti ini nih. Infografis dan ada suaranya juga ya. Nah, mudah kan? Jadinya nanti adik-adik Sobat Mura bisa coba sendiri ya, kalau datang ke Museum Olahraga Nasional. Ini adalah ruang ajang olahraga. Nah, di sini ada ruang arena olahraga. Wah, ada siapa nih rame-rame ya? Iya, sudah ditemani sama Rimora lagi nih, Kak Seli. Wah, tanda-tanda apa nih kalau udah ada Rimora nih? Berarti kita sudah selesai ya, Kak, di lantai satu. Sudah selesai jalan-jalan di lantai satunya. Siap-siap untuk menjawab pertanyaan kuisnya ya, Kak, biar dapat hadiah dan ikutin dari awal nih. Dengerin Kak Yudia nih. Pasti bisa jawab nih. Silahkan, Kak Yudia. Oke, terima kasih Kak Tika, Kak Seli dan Rimora yang sudah membantai keliling di lantai satu. Bagaimana adik-adik tadi penjelasan dari Kak Tika, Kak Seli? Sudah menyimak ya. Lanjutnya kita lanjut kuis untuk di lantai satu. Cara menjawabnya gampang. Dengan menjawab di kolom chat, Kepadanya kohos atau kekohos sebutkan nama, tolas, sekolah, dan jawaban lengkapnya ya. Mohon disimak pertanyaan yang aku bacakan. Pertanyaan pertama. Siapa pembuat patung Zoraya Peruca? Aku ulangin. Pertanyaan pertama. Siapa pembuat patung Zoraya Peruca? Lanjut. Pertanyaan kedua. Gasing raksasa yang ada di Museum Olahraga, yang salah satu koleksi masterpiece, itu dibuat di daerah mana? Pertanyaan kedua. Gasing raksasa, yang salah satu koleksi masterpiece museum olahraga dibuat di daerah mana? Pertanyaan ketiga. Apa nama aplikasi augmented reality yang tadi sudah Kak Seli jelasin tuh? Gampang banget kan? Apa nama aplikasi augmented reality yang ada di Museum Olahraga Nasional, yang di lantai satu? Gampang-gampang kan pertanyaan dari aku? Cara menjawabnya, sebutkan nama lengkap, kelas, dan nama sekolah, serta jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke Kak Tika dan Kak Seli untuk keliling di lantai duanya. Apakah sudah siap, Kak Seli? Iya, Kak Yudya. Sudah siap? Terima kasih. Selamat datang di lantai dua Museum Olahraga Nasional. Lantai dua ini enggak kalah menariknya dengan lantai satu ya. Kita punya banyak informasi, koleksi, dan ruangan-ruangan yang pasti menarik. Nanti kalau teman-teman datang ke Museum Olahraga Nasional di lantai dua, akan disambut dengan pemandangan yang megah banget. Ini adalah seumpulan piala-piala dari atlet-atlet nasional kita. Kita lihat salah satunya yuk. Yang di sebelah sini. Ini adalah piala dari salah satu atlet kita. Ia adalah Bagus Hermanto. Atlet balap ya. Nah, ini adalah piala kejuaraan F1 tahun 2000. Nanti tentang Bagus Hermanto, kita punya koleksi lengkapnya di ruangan selanjutnya. Namanya Ruang Hibah Koleksi. Sebelum ke Ruang Hibah Koleksi, akan ada satu ruangan spesial yang dijelaskan oleh Kak Seli. Silahkan Kak Seli. Bangunan yang menginspirasi bangunan Museum Olahraga Nasional adalah bentuk bola ya. Nah, ini ada ruangan khususnya adalah ruangan sepak bola. Kita lihat ya ke dalam ya. Selain ada informasi dan sejarah mengenai sepak bola Indonesia, Museum Olahraga Nasional juga punya nih beberapa koleksinya dari perlengkapan pemain sepak bola hingga perlengkapan wasitnya. Nah, itu punya... Apa nih? Bagus Indonesia ya, adik-adik Sobat Moraya. Merah. Ada Dek. Tentangan, ada perlengkapan wasit. Nah, kalau yang ini Indonesia muda ya. Nah, selain ada perlengkapan-perlengkapan sepak bola, menurut aturan FIFA, di sini juga ada informasi sejak mengenai legenda-legenda sepak bola yang orang-orangnya telah berkontribusi membantu membangun dan memberi nama pada persepak bolaan Indonesia. Nah, dari ruang sepak bola ini kita bisa beralih langsung ke ruang hibah nih, ruang hibah atlet nasional kita. Ada siapa aja ya? Oke, ini dia ruang hibah koleksi. Jadi, di ruang hibah koleksi ini akan ada banyak atlet dan juga bermacam-macam cabang olahraga. Kita lihat, ada hibah koleksi dari atlet siapa aja. Dimulai dari yang mendapat julukan manusia tercepat di Asia Tenggara. Namanya Mardi Lestari. Dia adalah seorang sprinter ya. Nah, dia berhasil menembus semifinal lari 100 meter di Olimpiade Seoul tahun 1988. Kita punya koleksi, kaos, dan celana tandingnya warna merah. Kemudian ada sepaku larinya juga. dan ada jaket kontingen Indonesia Olimpiade Seoul tahun 1988. Kemudian kita punya koleksi medali emas SEA Games 1991. dan ada plakat penghargaan Olimpiade Seoul tahun 1988. Masih ada banyak lagi nih. Kita punya koleksi dari scenario. Ia adalah atlet angkat besi. Keren banget ya. Ada sabuk kejuaraannya juga yang bertuliskan Indonesia. Kemudian ini dia Bagus Hermanto. Masih ingat tadi ketika awal pantai dua ada piala besar di lantai dua awal. Itu adalah milik Bagus Hermanto. Nah, ini juga koleksi dari Bagus Hermanto. Ada baju balapnya lengkap dengan helmnya. Kemudian ada koleksi dari Nima De Wahyuni. Ia adalah atlet pencaksilar. Ada juga koleksi Niko Ardiansyah. Ia adalah seorang taekwondoin. Ada juga dari Rida Farida. Atlet balap sepeda. Kemudian ada perlengkapan softball dari atlet bernama Rizal. Ada dari Mardani. Ia adalah seorang atlet anggar. Ada Nofrial Dita Chin. Ia adalah atlet kempo. Kemudian ada dari Dwi Marias Tuti. Atlet loncat indah. Ada juga dari Elvira Rosa Nasution. Atlet renang kita. Beliau menghibahkan banyak sekali medali nih untuk kita. Keren banget ya. Medalinya banyak banget. Berarti prestasinya banyak banget. Nah, ruang hibah koleksi masih ada lagi nih. Di sebelahnya juga ruang hibah koleksi. Akan ada Kak Seli yang menjelaskan selanjutnya. Oh, tadi udah banyak banget ya. Di sini ada pertanyaan nih. Ini ada Popo Aryo Sejati. Atlet sepeda gunung nih. Berjaya di saat SEA Games dan Asia Championship. Nah, kita punya koleksinya satu buah pelaka. Satu buah emas, medali emas. Dan kaosnya nih. Pada saat Popo Aryo Sejati ini ikutan kompetisi. Nah, itu ditanda tangani langsung ya oleh atletnya. Nah, ini ada lagi nih. Trianing Sea. Atletik dari cabang oleh Raga Atletik. Jadi, Trianing Sea ini adalah spesialis lari jarak jauh. Ada di tiga nomor lari nih. Ada 5.000 meter, 10.000 meter, dan lari maraton. Wow, nah, Museum Raga Nasional ini punya koleksinya ini ada dua pasang sepatu dan satu buah baju ya. Ini sebagai saksi bahwa Trianing Sea adalah Ratu Jalan Raya Indonesia. Wow, keren ya. Dan di sebelah sini ada Eti Paulina Subagio dan Rosalina Pico V, atlet bowling dari Indonesia. Ini ada Nur Hayati, kebut si pembalap wanita. Ini pembalap ya, balap sepeda. Wanita kelahiran Jayapura 1 Februari 1970, memiliki stamina dan rental yang tangguh nih. Prestasinya luar biasa banget dari si Gens, 2000 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia merupakan dari emang untuk nomor individual per seat atau IP, 3000 meter, dan poin rep. Dia, wah keren banget nih. Kita akan membawa kacamata, kolam, dan baju bersepedanya. Oke, dari ruang ini, oh ada satu lagi nih, ada Chris Manto, tinju emas penuh medali. Tinju yang mengharumkan nama Indonesia juga ya, Chris Manto. Nah, dari ruang Hibah, kita berlanjut ke ruang lainnya, atlet nasional kita. Ada siapa aja dan cabang olahraga apa aja. Seperti namanya, ruang legenda. Jadi di sini akan ada legenda-legenda Indonesia. Atlet-atlet yang berjaya di tahun sekitar 50-an, 60-an, 70-an. Jadi nama-nama yang akan disebutkan di sini pasti nggak asing. Terutama buat Bapak Ibu Guru Pendamping dan Bapak Ibu Pendamping adik-adik Sobat Mora. Kita lihat yang pertama, di sini ada koleksi dari Andi Ramang. Ia adalah legenda dari cabang olahraga sepak bola. Ia waktu itu adalah seorang striker ketika tahun 50-an. Selanjutnya, kita punya koleksi anggar dari seorang atlet bernama Sus Undak. Ia lahir di Manado, kemudian mewakili Indonesia di Olimpiade Roma tahun 1960. Ia kerap mewakili Indonesia di laga internasional seperti ketika ASEAN Games tahun 1978. Waktu itu dapat berunggu ya. Selanjutnya, akan ada adat lagi. Silahkan Kak Seli. Ini adalah koleksi dari Lely Sampurno, Sang Ratu Tembak. Jadi, ia adalah atlet tembak. Keren banget ya. Perempuan, tapi bisa menjadi atlet tembak. Nah, Lely Sampurno ini kemudian dipercaya menjadi juri pertandingan menembak di Olimpiade Barcelona tahun 1992 dan Olimpiade Atlanta tahun 1996. Keren banget. Nah, cuma jadi atlet, ia juga jadi juri ya. Kita lihat koleksinya. Karena ada banyak menda. Kemudian, peralatan menembaknya juga yang keren. Jadi, jangan takut. Nah, di sebelah Lely Sampurno ada salah satu... Mohon maaf, Kak Seli. Mohon maaf, Kak Seli. Suaranya menutup putus, Kak Seli. Oke. Seli, ketika suaranya Kak Seli menutup putus. Siap, Kak Yudia. Terima kasih. Ini ada koleksi dari Wilhelm Gomez. Dia adalah atlet pinju, ya. Saya medali emas kelas menengah ringan ASEAN Games 6 di Bangkok tahun 1770. Kemudian, pernah juga di kelas menengah ASEAN Games 8 di Bangkok tahun 78. Jadi, seberat prestasional dan internasional menjadi atlet pinju yang disegani hingga kini. Keren banget. Masih di ruang legenda. Nih, kita punya kayaknya orang tua-orang tua yang mendampingi dan Bapak Ibu Guru. Pasti familiar nih sama yang satu ini. Ini nantinya adalah Yanyu Basu. Seorang asli senis Indonesia. Seksinya, dua. Kak Seli, maaf. Kak Seli, suaranya putus-putus dan tidak jelas. Mungkin dari mikrofonnya, Kak. Akutnya adik-adik mendemarnya tidak jelas. Mohon maaf ya, adik-adik. Kak Seli sedang dibetulkan dulu mikrofonnya. Sama Kak Tika lagi dulu, ya. Oke. Seperti tadi Kak Seli bilang, nama ini tentu saja tidak asing bagi Bapak Ibu Pendamping dan Bapak Ibu Guru. Ini adalah koleksi dari Yayu Basuki. Atlet tenis profesional Indonesia pertama yang pernah mencapai babak perempat final Wimbangku pada tahun 2017. Sepuluh tujuh. Kita lihat sosoknya seperti apa sih Ibu Yayu Basuki ini. Keren banget ya. Ini dia beliau. Oke. Koleksi Ibu Yayu Basuki adalah koleksi terakhir di Ruang Legenda. Yang juga menjadi akhir dan tur di lantai dua ya, Kak, ya. Iya. Nih, udah ada Rimura ya ini ya. Tertanda berakhirnya ya, Kak, di lantai dua ya. Tadi udah ngeliat di lantai dua ada Ruang Hibah, Ruang Sepak Bola sampai sekarang. Akhir ini ada Ruang Legenda ya, Kak. Nah, udah pada awal kan? Pasti bisa ya, Kak, nanti ditanya kuis ya, Kak. Sudah ditunggu nih kuisnya nih. Silahkan, Kak Yudia. Nanti sampai jumpa di lantai dua ya. Terima kasih Kak Tika, Kak Seli, dan Rimura yang sudah memandu kita untuk menjelaskan koleksi di lantai dua. Selanjutnya kita lanjut kuis ya, adik-adik. Biar nggak pada ngantuk nih. Pasti yang tadi sudah menyimak dengan baik, pasti bisa menjawab pertanyaan kuis dari aku. Tolong didengarkan dan disimak baik-baik ya pertanyaan dari aku. Pertanyaan pertama, siapakah atlet wanita balap sepeda yang banyak meraih medali emas di SEA Games? Aku ulangin pertanyaan pertama, siapakah atlet wanita balap sepeda yang banyak meraih medali emas di SEA Games? Tadi koleksinya tuh yang ada di Ruang Hibah Atlet tuh, yang tadi dijelaskan sama Kak Seli dan Kak Tika ya. Untuk pertanyaan kedua, siapakah pelari wanita yang dijuluki Ratu Jarak Jauh Indonesia? Gampang banget. Aku ulangin. Pertanyaan ketiga, siapakah nama atlet legenda cabang olahraga anggar yang koleksinya ada di Ruang Legenda Lantai 2? Siapakah nama atlet legenda cabang olahraga anggar yang koleksinya ada di Ruang Legenda Lantai 2? Cara menjawabnya masih sama seperti yang pertama tadi. Di kolom chat, ketik nama, kelas, sekolah, serta jawabannya yang lengkap ya. Nanti di akhir acara, kita akan umumin yang menjawab pertanyaan dengan baik. Dan jangan lupa juga siapkan pertanyaan, karena nanti di akhir sesi setelah keliling lantai 3 akan ada sesi tanya-jawab. Aku akan milih 6 penanya, dan aku akan pilih 2-3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Museum Olahraga Nasional. Oke, kita lanjut keliling di lantai 3 ya. Di lantai terakhir nih dari Museum Olahraga Nasional. Kak Tika dan Kak Seli, apakah sudah siap? Kak Tika dan Kak Seli, dipersilahkan. Ya, sudah siap dong? Iya. Makasih Kak. Selamat datang di lantai 3 Museum Olahraga Nasional. Ini disebut ruang sang juaranya. Aku lihatin dulu ya, ruang sang juaranya ya. Ini dibuat megah seperti ini, biar ada sensasi menjadi seorang juaranya nih di sini. Jadi hanya dua tipe koleksi yang bisa dipajang di ruang sang juara ini ya, adik-adik Sobat Mora. Yaitu atlet yang berprestasi atau berkontribusi di kejuaraan dunia dan yang satunya lagi di kejuaraan olimpiade. Itu adik-adik Sobat Mora. Nah, aku mau ngasih lihat dari ranah kejuaraan dunia dulu ya. Di sini macam-macam ya cabang olahraganya ya. Ada wushu, ada kempok, ada... Oh, macem-macem nih banyak banget sampai ujung. Tapi adik-adik Sobat Mora, aku mau lihatin yang ini nih. Ini salah satu masterpiece koleksinya Museum Olahraga Nasional juga nih. Ini adalah sabuk emas. Nah, yang satunya ini lagi adalah penghargaan lifetime yang didapatkan oleh Chris Jones di Februari 2014. Nah, Chris Jones ini punya julukan nih adik-adik Sobat Mora. Nah, nama julukan nih adalah naga atau dragon. Jadi disebut Chris Jones. Kenapa sih namanya dijulukan naga? Jadi menurut Chris Jones, naga atau dragon ini berarti keberuntungan. Ini disebut Chris Jones. Oke. Kita lanjut ke koleksi yang sebelahnya ya. Ini adalah perlengkapan dari pecak silat olahraga asli Indonesia ya. Yang ternyata sudah ada sampai ke kejuaraan dunia. Jadi terkenal di mata dunia. Wow, ini dia ya. Buktinya bahwa pecak bisa sampai di mata dunia. Nah, ini ada para layang, ada Juwana, ada Prahunaga, Bridge, dan Aderai si manusia baja. Aderai mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional sejak 1996. Nah, di kejuaraan raga Superbody di Amerika Serikat juga Aderai pernah ikuti. Wah, banyak banget dunia yang diikuti. Aderai si manusia baja atau man of steel ini ya. Di sebelah Aderai ada koleksi dari atlet angkat berat. Yang salah satu lifter terbaik Indonesia, namanya adalah Nanda Telang Banua. Ada... Dan ada tiga medali nih ya. Oke. Ada salah satu olahraga yang terpopuler juga nih di Indonesia. Ini adalah bulu tangkis yang koleksi tiga bulu raket dan satu pasang sepatu dari atau milik Rudy Hartono, bulu tangkis Indonesia yang dapat juara dunia di nomor tunggal, khususnya di tahun 1977. Wow, Indonesia udah ada namanya ya di kejuaraan dunia. Bulu tangkis Indonesia lewat Rudy Hartono. Tiga buah raket dan satu pasang sepatunya ini menjadi saksi bahwa Indonesia, bulu tangkisnya sudah mencapai dunia. Gitu. Nah, dari kejuaraan dunia kita beralih ke kejuaraan olimpiade. Masih fresh ya kejuaraan olimpiade ada apaan aja. Nah, ini dia nih. Ada apa aja sih ketika kejuaraan olimpiade? Oke, bener nih kata Kak Seli. Kalau ngomongin olimpiade, pasti masih fresh banget diingatan teman-teman. Nah, ingatkan sama Grecia Polly dan Apriani teraih medali emas olimpiade Tokyo. Nah, sebelum ada Grecia Polly dan Apriani, Indonesia juga punya atlet-atlet membanggakan yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang olimpiade. Lihat, kita lihat. Yang pertama, kita punya koleksi dari Rio Sri Kandi. Rio Sri Kandi ini adalah Nur Fitriana Saimat, Kusuma Wardani, dan Lilis Handayani. Ketiganya ini berhasil meraih medali perah pada olimpiade Seoul tahun 1988. Nah, medalinya ini adalah medali pertama Indonesia di ajang olimpiade. Ini dia koleksinya. Ada alat panahnya ya, keren banget. Siapa tahu adik-adik mau jadi atlet panah? Nah, musim olahraga nasional juga punya fasilitas panahan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di musim olahraga nasional. Kita balik ke urusan olimpiade dulu. Nah, selain dari cabang olahraga panahan, ada satu cabang olahraga yang dari dulu nih memang menjadi cabang olahraga unggulan buat olimpiade Indonesia. Nah, ini dia cabang olahraga bulu tantis. Kita punya koleksi dari pasangan yang berhasil meraih medali emad ketika olimpiade berlangsung di Barcelona tahun 1992. Pasangan tersebut adalah Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Kita punya koleksi dari sepatunya. Kemudian kita juga punya koleksi raket tentu saja. Yang paling utama dari atlet bulu tangkis adalah raketnya tentu saja. Ini dia raket dari Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Nah, selesai dari koleksi Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Berarti sudah selesai kita menjelaskan koleksi yang ada di lantai tiga musim olahraga nasional. Cuma bedanya dari latai satu lubat, kalau ini ada sesi tanya-jawab ya, Kak. Jadi adik-adik sobat mora bisa mengumpulkan pertanyaannya dan ditanyakan nanti lewat Kak Yudia ya. Nanti akan sebisa mungkin kita jawab ya, Kak. Silahkan Kak Yudia. Oke, terima kasih Kak Tika dan Kak Feli. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab ya, adik-adik sobat mora. Caranya dengan klik raise hand, nanti aku akan pilih enam orang secara acak. Dan siapkan pertanyaannya. Oke, dari yang penanya pertama, ini tadi ini udah duluan nih, Akhila Askanaraya. Akhila Askanaraya, apakah sudah siap untuk bertanya? Oke, bisa duduk dulu Akhila. Oke, bisa dinyalakan suaranya, kemudian perkenalkan diri. Akhila, apakah ingin bertanya? Oke, aku skip deh. Oke, selanjutnya aku pilih Bah Piar Adinata. Ya, semangat banget nih. Oke, boleh dinyalakan suaranya terlebih dulu. Bah Piar. Tahun berapa suaranya dibangun? Oke, perkenalkan diri dulu. Dilanjut pertanyaannya. Nanti jawab sama dia. Nama saya Bap Piar. Nama saya Bap Piar Adinata. Adinata Tua. Oke, pertanyaannya. Tahun berapa museum olahraga dibangun? Dihulangin tahun berapa museum olahraga dibangun ya? Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kak Tika dan Kak Seli boleh dibantu untuk menjawab? Kak Tika dan Kak Seli. Tadi pertanyaan dari Bap Piar? Ya, tahun berapa? Kalau dibangun ya, mungkin bisa dibilang dari sebelum tahun 1989 ya, Kak. Benar, lebih tepatnya 1987. Tuh, kan. Nah, namun diresmikannya itu tanggal 20 April 1989 bertepakkan dengan ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Diresmikan oleh siapa, Kak? Diresmikan oleh Presiden pada saat itu, Bapak Soeharto. Presiden kedua kita ya, Kak, ya. Iya, jadi biasanya dia di Museum Oroga Nasional dan lingkungan Taman Mini Indonesia Indah suka banyak acara nih kalau tanggal 20 April ya, Kak. Untuk menyambut ulang tahunnya masing-masing dari museum dan Taman Mininya sendiri ya, Kak. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih. Oke, Kak Tika dan Kak Sewe, terima kasih atas bantuan menjawabnya. Sudah terjawab ya, Bapak Piar Adinata. Pertanyaannya selanjutnya aku pilih Febri Suliantoro. Apakah sudah siap untuk bertanya? Febri Suliantoro? Apakah sudah siap untuk bertanya? Siap. Oke, perkenalkan diri, kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Ayu Ninja Maestri, kelas 1A. Mohon maaf, akunnya beda ya sama ini ya? Ini akun orang tuanya ya? Mohon diganti dulu nama akunnya. Iya, tadi siapa namanya? Halo, nama akunnya tadi, namanya siapa? Febri Suliantoro. Enggak, nama kamu siapa? Ayu Ninja Maestri. Ayu Ninja? Ayu Ninja Maestri. Ayu Ninja Maestri. Kelas berapa? Kelas 1A. Oke, ingin bertanya apa? Pertanyaannya? Pertanyaannya? Sudah siap? Siap. Kalau enggak, mau bertanya apa? Oke, aku skip ya. Alessia Tandiardi, selanjutnya. Alessia Tandiardi. Ya, halo. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Perkenalkan diri dulu. Saya Alessia Tandiardi, dari SNPK18 pagi, kelas 6A. Oke, pertanyaannya? Nah, yang pertama, apa tujuan dibangunnya museum olahraga? Kedua, mengapa patung Zoraya Peruca dijadikan ikon museum olahraga? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kak Ika dan Kak Seli boleh dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Alessia. Jadi, ada dua pertanyaan. Nah, adik-adik Sobat Mora, untuk pertanyaan yang pertama mengenai apa tujuan dibangunnya museum olahraga nasional. Jadi, tujuannya adalah menjadi wadah ya, Kak, ya. Untuk mengapresiasi dari prestasi update-update Indonesia. Benar. Iya, jadi sekaligus, kan ini koleksinya banyak ya adik-adik Sobat Mora ya, itu mengapresiasi nih mereka yang sudah berjuang untuk nama Indonesia di mata dunia. Lalu, untuk nanti adik-adik Sobat Mora berkunjung, itu dapat memotivasi dan menggali lagi potensi dalam diri adik-adik Sobat Mora nih, ketika melihat dari koleksi-koleksinya update-update Indonesia ya, Kak ya. Nah, jadi harapannya bisa mengedukasi, menginformasi, dan memotivasi ya, Kak Seli ya. Iya, begitu adik-adik Sobat Mora. Karena bagus banget patungnya, dibuat oleh pematung terkemuka juga, Bapak Minyoman Warta. Jadi, ketika masuk nih, ke ruang pengantar, maka saya satu, langsung kelihatan, wah ada patung bagus banget dari patung Joraya Perusa. Itulah kenapa menjadi ikon dari Museum Olahraga Nasional. Oke, terima kasih Kak Tika dan Kak Seli yang sudah membantu menjawab. Sudah terjawab ya, Alicia Tandiardi pertanyaannya. Aku lanjut ke penanyaan selanjutnya. Samudra Aldian. Oke, boleh dinyalakan suaranya. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Samudra Aldian Satraham Mojo, nomor kelas 3A dan SDN Pekaian 18 pagi. Saya ingin bertanya, berapa jumlah medali yang ada di Museum Olahraga Nasional, Bu? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kak Tika dan Kak Seli boleh dibantu untuk menjawab. Nah, adik-adik, sobat-sobat, pertanyaannya itu ya, Kak? Berapa nih, Kak Seli ya? Jadi kan ada sekitar 1.500 koleksi ya, Kak, di Museum Olahraga Nasional. Dan satu koleksinya itu bisa ada sekitar 3 sampai 10 ya, Kak, medali macam-macam. Ada medali emas, medali perak, medali perungunya. Jadi banyak banget ya, kira-kira adik-adik sobat mohra. Yang belum lagian di storage ya, Kak, atau di ruang penyimpanan. Iya, jadi kalau ditanya berapa, wah banyak banget. Tapi kalau ditanya koleksinya, selain medali kan ada banyak nih. Nah, itu jumlahnya kurang lebih ada 1.500 koleksi ya, Kak Seli ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Tika dan Kak Seli yang sudah membantu menjawab. Sudah terjawab ya, Samudra Alian, untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya aku pilih perempuan nih, Salwa R. Apakah sudah siap untuk bertanya? Sebentar ya di spotlight dulu, Salwa. Oke. Boleh dinyalakan suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa R. Bidang Muhammad Diyas. Dari kelas 5, SDN Pakaian 18 pagi. Pertanyaannya? Saya ingin bertanya, di mana ketaknya mengusium olah randa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Katika dan Kak Seli boleh dibantu untuk menjawab. Jadi, Museum Olahraga Nasional ini bertempat di Taman Mini Indonesia Indah. Tepatnya dekat pintu 1 dan pintu 3 Taman Mini. Nah, katokannya nih kalau adik-adik Sobat Mora pernah ke Taman Mini, itu letaknya di depan teater Keongmas. Lagian bentuknya juga boleh ya, Kak. Besar banget ya. Benar banget. Pasti langsung ketemu ya. Pasti langsung ketemu. Museum Olahraga Nasional yang mana nih. Ya kan? Oke, terima kasih Kak Ika dan Kak Seli sudah dibantu untuk menjawab. Salwa sudah terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Daru Ahmad. Benar nggak ya namanya? Apakah sudah siap untuk bertanya? Daru Ahmad Prayogo, kelas 2. Atas dulu, atas, atas. Kanan, baru, Ahmad. Oke. Perkenalkan diri dulu ya. Tuhan, Mbak Barakatuh. Sama saya. Selamat malam. Tiga, kelas 2A. Di mana negara pertama yang menerimakan di luar ASEAN Games? Di mana? Bacu, Mbak Barakatuh. Di mana negara pertama yang mengadakan ASEAN Games? Namanya putus-putus. Halo? Ya. Di mana negara pertama yang mengadakan ASEAN Games? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih juga ya sudah bertanya. Aku bantu jawab. Di negara pertama yang mengadakan ASEAN Games itu diadakan di Delhi, India pada tanggal 4 sampai dengan 11 Maret 1951. Tuh, begitu. Ya, berarti ada di negara Delhi, India. Terima kasih. Sudah cukup ya. Sudah cukup terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih, Daru. Terima kasih, Daru. Ini pertanyaan terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahla Eskadina Santoso, kelas 6A dari SDN Pekain 18 Pagi. Saya ingin bertanya, kenapa musim olahraga nasional dibangun di Taman Mini Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah cukup. Kak Ika dan Kak Selly boleh dibantu untuk menjawab? Baik, Kak Yudia. Jadi, kenapa dibangun di Taman Mini? Jadi, sebagai informasi, adik-adik, di Taman Mini ini memang pusat pendidikan dan kebudayaan Jakarta. Jadi, ada banyak sekalian museum dan juga rumah-rumah adat dari seluruh provinsi di Indonesia ya, Kak Selly ya. Nah, jadi dibangun di sini agar menjadi bagian dari pusat informasi buat adik-adik juga. Selain itu, jadi gampang nih. Selain ke museum olahraga nasional, adik-adik bisa juga berkunjung ke museum-museum yang lain. Jadi, bisa sekalian rekreasi dan edukasi juga, adik-adik Sobat Muara. Oke, terima kasih Kak Tika dan Kak Selly yang sudah membantu menjawab. Sudah terjawab ya, Kak Lila Askadina. Oke, sudah terakhir nih karena waktu juga. Jadi, mohon maaf yang sudah semangat ingin bertanya karena waktu. Jadi, kayak dia sudah mengakhiri untuk sesi tanya-jawab. Sebelum aku mengakhiri dan mengumumkan yang tadi sudah menjawab kuis dengan benar, dan aku memilih penanya terbaik, ada closing statement atau pesan dan pesan dari Kak Tika dan Kak Selly untuk adik-adik Sobat Muara dari SDN Pekayo 18. Oke, dipersilahkan Kak Tika dan Kak Selly. Pertama-tama, kita mau terima kasih ya, Kak ya, atas antusias dan partisipasinya dari tadi awal kita keliling di lantai 1 sampai ke akhir di lantai 3 ini. Mohon maaf juga tadi ada kesalahan teknis ya, Kak ya. Ada, jadinya kurang dengar ya, Kak, adik-adik Sobat Muara-nya ya. Iya, terima kasih ya, sudah mengikuti virtual ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah teknis. Semoga tetap bisa mendapat informasi dan edukasi dari kita ya, Kak. Semoga bermanfaat ya, Kak. Ilmu-ilmunya dan informasi-informasi sejarah-sejarahnya jadi berguna buat adik-adik Sobat Muara, apalagi untuk memotivasi adik-adik ya. Benar sekali. Oh iya, sebelum kita kelasin statement, kita mau jelasin nih, kalau musim olahraga nasional juga punya fasilitas nih, Kak Selly. Oh iya. Jadi di musim olahraga nasional, selain bisa melihat koleksi, rekreasi, edukasi, adik-adik Sobat Muara juga bisa menikmati atau menggunakan fasilitas-fasilitas saranan ya. Ada lapangan basket, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan panahan yang ada pelatihnya ya, Kak ya. Benar sekali. Ada panjat tebing, ada fitness, ruang serba guna, dan perpustakaan ya, Kak. Jadi lengkap ya. Selain itu, fasilitas yang paling menarik adalah kalau main ke musim olahraga nasional, bisa foto sama Rimora. Foto sama Rimora. Foto sama kebanggaan kita, Rimora. Nah adik-adik Sobat Muara berhubung musim olahraga nasional belum buka nih ya, Kak ya. Adik-adik Sobat Muara bisa melihat update-an informasi mengenai musim olahraga nasional di media sosial kami ya, Kak. Ada Instagram-nya musim olahraga nasional, ada Facebook-nya, Twitter, TikTok, dan Youtube juga ada. Jadi bisa dicek, ada koleksi-koleksinya juga ya, Kak. Ada waktu-waktunya juga, macam-macam deh pokoknya. Terima kasih lagi, media sosial kita juga sering ngadain jukewe ini. Iya, nanti banyak kuisnya ya, Kak ya. Kurang lebih gitu aja ya, Kak Seli ya. Iya. Dari kami, terima kasih. Bapak-Ibu pendamping juga terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di musim olahraga nasional. Dadah! Oke, terima kasih Kak Tika, Kak Seli Rimora yang sudah membantu acara Virtuatur Musim Olahraga Nasional hari ini. Sebelumnya, aku mau memumumin yang menjawab please dengan benar dan lengkap. Dimohon mengisi Bapak-Ibu pendamping atau adik-adik mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat. Bisa ngasih saran atau masukan untuk acara virtual atau acara musim olahraga nasional ke depannya. Untuk pengumuman yang menjawab please dengan benar dan lengkap, Yang pertama ada Kalila Askadina S, kelas 6A. Kemudian ada Tayana Umi, kelas 1B. Ada Faras Akma Atari, Alicia Tandiyardi, kelas 6A. Fenisia Tristi Amorgia, kelas 5A. Kelas 5, Karissa Aisyah Fitri, kelas 2B. Selamat kepada yang menjawab pertanyaan dengan benar dan lengkap. Nanti hadiahnya akan kami kirimkan dari musim olahraga nasional ke sekolah. Dan akan nanti diumumkan, dibagikan oleh gurunya ya. Untuk penanyaan terbaik, aku pilih ada dua dari Samudera Aldian, kelas 3A. Daru Ahmad Prayogo, kelas 2A. Terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi ya, tadi yang sudah bertanya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sudah berpartisipasi di acara Virtua Tour Musim Olahraga Nasional ini untuk adik-adik Sobat Mora dari SDN Pekayan 18. Nanti adik-adik akan mendapatkan elektronik sertifikat yang akan kami kirimkan ke sekolah masing-masing ya, lewat gurunya. Nanti gurunya juga akan mendapatkan elektronik sertifikat. Jangan lupa follow Instagram atau media sosial musim olahraga nasional. Ada Instagram, TikTok, YouTube, terus ada Twitter juga. Akunnya tadi sudah di-share di kolom chat. Sebelum mengakhiri acara Virtua Tour, kita foto bersama terlebih dahulu ya, adik-adik. Dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke, suaranya sudah dinyalakan oleh Kak Ipa. Boleh senyum? Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Ya, gitu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Tahan ya. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Masih ada banyak nih. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih untuk adik-adik ya. Aku mau cuman, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Kak Yudia dan Kak Pemanu tadi. PPKM dan setelah PPKM selesai dan musim olahraga nasional sudah buka, jangan lupa untuk kunjungi musim olahraga nasional secara langsung dan menerapkan protokol kesehatan ya. Salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih, selamat siang